Halo Halo semua kembali lagi dengan Ardi FM Baiklah kali ini kita akan unboxing video lagi nih bareng apa itu langsung aja disimak videonya Oke jadi seperti yang kalian lihat di thumbnail dan di judul ini adalah bracket TV LED monitor gaspring oximus punya ya Nah jadi ini bracket atau biasa disebut Vesamon untuk monitor ya ini saya baru aja sampai dan dikirimin pakai gojek ya grab ya pokoknya ojek online karena deket ternyata dia tokonya nih si Maximus official store-nya ada di depok ya oke Hai untuk beratnya sendiri ini di sininya 2,5 kg jadi lumayan berat ya kalau untuk terpengkir jadi langsung aja kita unboxing ya jadi untuk packagingnya karena pakai gojek jadi enggak ada bloknya mungkin ya disini terbalik ini dia untuk serinya ZDP 1118 Black jadi ini ada dua varian warna hitam dan warna putih single-arm gaspring LED monitor the moon nah dia support untuk monitor ukuran 19-34 inch Vesanya 75 atau 100 mm ya lubang dari sini kesininya Oke maksimal load beratnya beratnya 2-9 kg dia bisa detail bisa di swivel dan bisa dirotet recommend up to 8 kg Oke terlihat disini untuk mereknya nih simus dan untuk barangnya jadi dia nanti dijepit ke meja ya single monitor Oke dibawahnya nggak ada apa-apa lagi sini oximus Oke jadi disini nah ini ada untuk ini ya Hai bracket ke meja-nya dan ada baut-bautan baut-bautan lagi banyak banget Oke ini apanya ini saya kurang tahu nah disini nanti saya akan coba untuk pasang ya kasih lihat kalian ini untuk pegasnya mungkin ini ini untuk kakinya Oke dan ini ada apa ini ini untuk ke monitornya nggak ada apa-apa lagi disini nggak ada ada buku kanduannya Oke kita lihat nih oximus single-arm instalasi manual ya Oke langsung aja kita mulai Oke pertama kita masuk ke step pertama ya nih disini ada menyambungkan ininya dengan ini nah jadi kita sambungkan kemudian disini Hai untuk bautnya kita pakai yang ini ya Nah kemudian kita tinggal pasang dan langsung aja kita pakai kita sudah selanjutnya kita akan baut lagi nih nah disininya nih kita baut untuk kesini ya jadi manual booknya ada ukuran 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 nya ke sini ya kita sudah masuk kita bisa kencang ini nih disini ada untuk kuncinya lagi dan seperti biasa katanya tidak usah terlalu kencang ya jadi secukupnya aja Oke next kita akan pasang nih untuk bracket ke monitor ya Nah ini untuk yang ini nih di bagian luar dan ini berada di atas ya jadi atas monitornya ini ada di sini nih yang jendolan untuk bautnya nanti kemudian untuk bautnya kita pakai yang ma ya atau bisa juga pakai MB tergantung lubang dari monitor kalian ya pastikan kalian baut dengan kencang ya karena ini untuk di jadi tempat tumpuannya jadi jangan sampai terlepas nih kalau ini sampai terlepas hancur monitor kalian langsung bro Oke terakhir nih kita tinggal pasang aja ini untuk monitornya ya jadilah seperti ini nah disini sudah terlihat nih ini terlihat nih sudah terpasang dengan kencang nah untuk merubah-merubahnya kalian tinggal baut aja nih kalau mau diturunin kalian geser ke sini kalau mau dikencengin tinggal pakai baut yang tadi kalau untuk vertikal horizontal pakai pakai yang ini ya ini untuk naik turun ininya Oke langsung aja akan saya set up dulu Oke jadi seperti ini ketika sudah dipasang dengan sempurna ya Nah ini juga sudah bisa di giniin jadi kalian tinggal turun aja nih untuk bautnya untuk tingkat kekencangannya di sini semuanya ya Oke untuk materialnya ini besi pakai campur plastik ya dan disini besi cover cover ginanya doang yang plastik tapi sininya full besi ya untuk bahannya bagus banget jadi untuk harganya ini 265.000 dari official store-nya Oke ini mantap banget terima kasih telah menonton jangan lupa like comment dan subscribe kita ketemu di video yang lainnya bye bye terima kasih telah menonton